Intro Anak Hasilannya tanpa ada di ikatan pernikahan Hamil di luar nikah, artinya terjadilah Yang namanya membuahkan anak Bagaimana orang tua ketika Anak itu lahir Hasil dari Mungkin perzinahan Kemudian tanpa dikata nikah Lalu Mengandung bahkan sampai usia besar Tapi bagaimana orang tua Dari laki tersebut Ya itu sudah jadi bapak, makanya disitu Apa namanya wajib Untuk menafkai anak Meskipun anak itu hamil di luar nikah Wajibannya tetap mutlak Memenuhi nafkah daripada anaknya Ya kalau Hamil di luar nikah Sudah pasti Tanpa adanya ikatan akot Angkah tukah wazawah tukah makhluk Saya nikah dengan itu Penentuan daripada akat Nah ketika itu tidak ada akat Hamil di luar nikah Lahirlah seorang anak Apakah itu laki-laki atau perempuan Kalau laki Maka walinya sendiri Tapi kalau perempuan Maka tidak mendapatkan binti bapaknya Dan terputuslah nasab Dari mana Anak ini terputus nasab kepada bapaknya Karena hamil di luar nikah Tanpa diikat Akat nikah Nah oleh karenanya kita sebagai Yang mengetahui hal ini Ketika ini kita melihat dan menyaksikan Ini pajar membuat kita Artinya begitu pentingnya Karena anak tidak berdosa Namun lagi-lagi yang melakukan Itu adalah orang tuanya Dan dosul mengatakan Setiap anak dilahirkan Keadaan fitrah Keadaan suci Walinya itu adalah Kuali tafkin Ketika anak perempuan Sudah besar usianya Rp1, Rp2 Pasti akan menyitir Maka tidak ada hak daripada orang tuanya Bapaknya tidak ada hak untuk menjadi wali Lalu siapakah walinya Wali tafkin Wali angkat Maka ada hak Wali angkat ini Menjadi wali daripada Wali tafkin menjadi wali daripada Perempuan Yang dilahirkan Tanpa nikah dan nikah Luar nikah dan nikah Sudah besar Maka tidak ada hak Ketika seorang ayah menjadi wali Artinya Anak tersebut Ketika anak perempuan Maka ketika dia menikah Mengangkat wali tafkin Warisan itu terputus juga Maka mau laki-laki Mau perempuan Ketika dia tunggu besar nanti Orang tuanya Hartanya Kaya raya Dia tidak ada hak untuk Mendapatkan warisan Terputus Yang namanya waris Adalah ikatan hijab kubul Maka ketika tidak ada hijab kubul Dan anak ini habis war nikah Maka Risikonya Konsepnisinya Ditambah sendiri Maka anak tersebut Tidak mendapatkan Wali Kalau perempuan Laki pun tidak mendapatkan Wali bisa sendiri Kalau laki-laki Tapi Termasuk juga Tidak mendapatkan Mendapatkan hak Warisan Artinya kita sebagai manusia Allah subhanahu wa ta'am Mengatakan Kulil mu'mina Ya kudu min abu surihin Artinya Seorang mu'min Laki-laki yang beriman kepada Allah Ya kudu min abu surihin Maka jaga pandangan mereka Min abu surihin Kemudian Dan menjaga Kormat Dan kemaluannya Dan konteks Ayat ini telah jelas Ini pajaran buat kita Menjaga pandangan kita Menjaga kemaluan kita Kalau kita jaga Maka kita di depan Allah suci Yang kedua adalah Jangan dekati zina Maka sunus zina Itu adalah perbuatan yang keji Yang sangat buruk Kita jauhkan Maka risikonya Ketika Anda melakukan Luar batas agama Maka yang terjadi Hampir luar nikah Kasian anak Dan anak pun nanti Hukumnya adalah dosa besar Maka Bertobatlah kepada Allah Mohon ampun Dan segeralah Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'am Kita berdoa Semua kita semua Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'am Oke